Menko Polhukam, Mahfud MD, merespon kasus penganiayaan putra mantan pejabat pajak terhadap putra petinggi pengurus GP Ansor. Mahfud menyebut ada dua proses hukum dalam kasus ini yaitu hukum pidana terhadap pelaku dan hukum administrasi terhadap ayah pelaku penganiayaan. Hukum pidana sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga, karena bapaknya sebagai pejabat penghubungan keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum, bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan. Misalnya penghubungan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjaga kalau benar.